Mama ayo main, mama ayo main Alice bisa dim gak? Mama lagi betel, mama lagi marah lagi emosi Kamu jangan degetit mama dulu, pergi dulu ya Eh, boleh gak ya bilang marah sama anak? Jawabannya boleh, boleh banget kok Justru kalau kita malah mendem dan memaksakan terlihat happy terus di depan anak Malah bakalan jadi gak sehat Karena nanti anak itu akan berpikir bahwa manusia tuh harus selalu happy Atau bisa jadi kalau sewaktu-waktu kamu meledak dalam artian yang tadinya gak pernah marah Terus kelepasan marah ke anak Anak itu akan kaget dan bahkan jadi merasa bersalah atas apa yang terjadi sama mamanya Nah, tapi ada tapinya nih Coba untuk sampaikan marah kita dengan cara yang baik lewat tiga langkah ini ya Alice, mama ini lagi kesel dan marah banget karena kerjaan mama itu gak beres-beres Kasih mama waktu sendirian ya Karena mama ini butuh waktu buat marah supaya mama ini jadi lebih tenang Atau mama tidur sebentar aja ya biar marahnya mama lebih tenang Oke, oke, bye Iya, nanti ya moms Marah itu emosi yang wajar Tapi kita harus lihat juga bagaimana kita bereaksi ketika lagi marah Dan itu yang harus kita perhatikan Apalagi kalau di depan anak itu jangan sampai merujikan diri kita sendiri Dan malah membuat anak jadi kaget atau merasa bersalah